Intro Aku berkata kepadamu Sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu Tetapi dengan memanjat tembok Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok Tetapi siapa yang masuk melalui pintu Ia adalah gembala domba Untuk dia penjaga membuka pintu Dan domba-domba mendengarkan suaranya Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya Dan menuntunnya keluar Jika semua dombanya telah dibawanya keluar Ia berjalan di depan mereka Dan domba-domba itu mengikuti dia Karena mereka mengenal suaranya Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti Malah mereka lari daripadanya Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian Maka kata Yesus sekali lagi Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu Semua orang yang datang sebelum aku Adalah pencuri dan perampok Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka Akulah pintu Barang siapa masuk melalui aku Ia akan selamat Dan ia akan masuk dan keluar Dan menemukan padang rumput Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan Aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Akulah gembala yang baik Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri Ketika melihat serigala datang Meninggalkan domba-domba itu Lalu lari Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu Ia lari karena ia seorang upahan Dan tidak memperhatikan domba-domba itu Akulah gembala yang baik Dan aku mengenal domba-dombaku Dan domba-dombaku mengenal aku Sama seperti bapak mengenal aku dan aku mengenal bapak Dan aku memberikan nyawaku Bagi domba-dombaku Ada lagi padaku domba-domba lain Yang bukan dari kandang ini Domba-domba itu harus kutuntun juga Dan mereka akan mendengarkan suaraku Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala Bapak mengasihi aku Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri Aku berkuasa memberikannya Dan berkuasa mengambilnya kembali Inilah tugas yang kuterima Dari bapakku Maka timbulah pula pertentangan diantara orang-orang Yahudi Karena perkataan itu Banyak diantara mereka berkata Ia kerasukan setan dan gila Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan Dapatkah setan memalaikan mata orang-orang buta? Tidak lama kemudian Tibalah hari raya pentahbisan baik Allah di Yerusalem Ketika itu musim dingin Dan Yesus berjalan-jalan di baik Allah Diserami Salomo Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia Dan berkata kepadanya Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias Katakanlah terus terang kepada kami Yesus menjawab mereka Aku telah mengatakannya kepada kamu Tetapi kamu tidak percaya Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama bapakku Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku Tetapi kamu tidak percaya Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku Domba-dombaku mendengarkan suaraku Dan aku mengenal mereka Dan mereka mengikut aku Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Bapakku yang memberikan mereka kepadaku Lebih besar daripada siapapun Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan bapak Aku dan bapak adalah satu Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus Kata Yesus kepada mereka Banyak pekerjaan baik yang berasal dari bapakku yang kuperlihatkan kepadamu Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku Jawab orang-orang Yahudi itu Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari kau Melainkan karena kau mengujat Allah Dan karena kau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah Kata Yesus kepada mereka Tidakkah ada tertulis dalam kitab taurat kamu Aku telah berfirman Kamu adalah Allah Jikalau mereka Kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapak Dan yang telah diutusnya ke dalam dunia Engkau menghujat Allah Karena aku telah berkata Aku anak Allah Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku Janganlah percaya kepadaku Tetapi jikalau aku melakukannya Dan kamu tidak mau percaya kepadaku Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti Bahwa Bapak di dalam aku Dan aku di dalam Bapak Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia Tetapi ia luput dari tangan mereka Kemudian Yesus pergi lagi keseberang Jordan Ketempat Yohanes membaptis dahulu Lalu ia tinggal disitu Dan banyak orang datang kepadanya Dan berkata Yohanes memang tidak membuat satu tanapun Tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar Dan banyak orang disitu percaya kepadanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.